Lentera Maut Jilid 12. Lau Kiam Seng merasa merah mukanya, malu dia memikirkan perbuatannya itu sehingga tidak mau dia memberitahukan kepada lain orang. Akan tetapi, bagaimana kalau perempuan sinting itu sempat mandi, atau kalau perlu dimandikan? Kulit mukanya pasti berubah menjadi putih bersih dan cantik, sialan, Lau Kiam Seng memaki dirinya sendiri, cuma di dalam hati, sebab bukan soal kecantikan perempuan sinting itu yang harus dia pikirkan akan tetapi adalah soal kesalahannya. Tongkatnya yang istimewa yang paling perlu buat dia pikirkan dan siapakah gerangan dia apa sebabnya dia menjadi es inting? Nih, hal inilah yang ingin dia ketahui. Dia akan berusaha mencari akal atau mencari daya supaya dia dapat mengetahui rahasia perempuan sinting itu, sementara sekilas terpikir olehnya bahwa perempuan sinting itu pasti pernah mengalami suatu kemalangan, dan perempuan sinting itu perlu ditolong sebab Lau Kiam Seng merasa berhutang budi dengan perbuatan perempuan sinting itu, yang meskipun secara tidak disengaja sudah dua kali menyelamatkan nyawanya. Hampir semalaman suntuk Lau Kiam Seng tidak tidur, karena dia mencari daya dan care buat dia berusaha ingin mengetahui rahasia pribadi perempuan sinting itu. Pagi harinya dia terbangun kelabakan, sebab dia kehilangan kedua orang-orang sinting yang semalam berada di dalam kuil tua itu. Lau Kiam Seng mencari dan memberanikan diri memasuki ruangan dalam kuil tua itu, akan tetapi hanya sisa-sisa kayu bakar bekas api unggung dan sisa-sisa lilin yang dia temukan. Naluri hatinya mengatakan bahwa kedua orang-orang sinting itu tentu sudah pergi buat tidak kembali lagi. Memang aneh akan tetapi Lau Kiam Seng mengikuti naluri hatinya itu. Dan dia lari menyusuri gunung hiaisan buat menyusul kepergian dua orang-orang sinting itu. Akan tetapi secara tiba-tiba pemuda itu hentikan langkah kakinya. Dia berdiri memikirkan bahwa pihak alat negara tentu akan menangkap dia kalau dia berkeliaran di dalam kota Wee Kiang. Sejenak Lau Kiam Seng menjadi ragu-ragu akan tetapi setelah itu dia mencari tanah basah dan dia memulas mukanya memakai tanah bercampur lumpur seperti seorang pemuda genit yang sedang memakai bedak. Setelah itu dia lari lagi karena yakin dia bakal tidak dikenal lagi dan selama dia lari sekilas kelihatan dia bersenyum seorang diri karena teringat dengan perbuatannya tadi. Sebab kalau ada orang yang melihat tentu dia dianggap orang as inting yang lagi pakai bedak. Syukur bagi Lau Kiam Seng bahwa di dekat kaki gunung Hiai Sandia melihat perempuan sinting itu yang berjalan bersama si botak tepat di saat mereka menikung ke sebelah kiri, mengambil arah selatan yang menuju ke perbatasan kota Wee Kiang. Lau Kiam Seng mengikuti terus kedua orang-orang as inting itu, yang ternyata tepat seperti kata naluri hatinya, bahwa mereka pasti akan meninggalkan kota Wee Kiang sebab mereka agaknya juga takut ditangkap, akibat perempuan sinting itu sudah ikut menyebar maut di rumah judi Hokiye. Cukup jauh mereka lakukan perjalanan mereka, sampai kota Wee Kiang sudah tidak kelihatan lagi akan tetapi mereka masih terus melakukan perjalanan, tanpa menghiraukan terik sinar matahari, dan Lau Kiam Seng tetap berusaha mengikuti tanpa dilihat oleh kedua orang-orang as inting itu, yang berjalan di sebelah depan dia. Teh rasa haus dapat pemuda ini hilangkan dengan minum air kali yang kebenaran mereka melewati, akan tetapi rasa lapar mulai menyerang dia, karena waktu itu sudah lewat tengah hari sedangkan Lau Kiam Seng tidak mempunyai sedikit uang pun juga, berlainan dengan si bocah. Yang botak kepalanya, yang ternyata mempunyai uang buat membeli makanan di sepanjang perjalanan itu. Adanya si botak yang ternyata banyak uangnya, terbukti dia membeli makanan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang-orang gelandangan sehingga hal itu telah menambah rasa curiga Lau Kiam Seng dan dia semakin bertambah pula niatnya buat menyelidik rahasia kedua orang-orang sinting itu. Di luar tahu Lau Kiam Seng, ternyata si bocah yang botak kepalanya itu cukup cerdas menemukan Kero mencari duit, sebab dia sudah merogoh dan mengeduk isi kantong kue etian peng dan semua yang mampus di atas gunung hiaesan. Dan juga waktu di rumah Judy Hokie sangat banyak uang, yang berceceran tak keruan, akibat Lau Kiam Seng berdua seng sumoai mengamuk, jadi uang yang sekarang berada dalam bungkusan si bocah botak kepalanya itu tak akan habis buat dia pakai 100 tahun lebih. sebab ada juga yang berupa uang emas dan barang-barang perhiasan bekas miliknya Lok Taikiye. Di pihak pemuda Lau Kiam Seng rasa lapar yang tak tertahan memaksa pemuda ini mendekati seorang pedagang bakpao yang baru saja dibeli oleh si botak, dan pemuda ini memberi hormat sambil dia cengar-cengir kayak monyet kena terasi, Eh Lau Kiam, aku lupa bawa uang tetapi perutku lapar, apa boleh aku utang dua biji bakpao nanti di suatu saat aku kembali datang melunaskan titik. Tukang bakpao itu mengawasi meneliti lelaki muda yang sedang bicara itu yang muka dan pakaiannya kotor, bahkan lebih kotor dari kedua orang-orang gelandangan yang baru saja belanja tadi. Sesudah Lau Kiam Seng selesai bicara maka tukang bakpao itu menganggap dia sedang berhadapan dengan orang sinting, sehingga cepat-cepat memberikan dua biji bakpao. Yang diminta sebab dia takut orang sinting itu mengacau kalau tidak diberikan. Lau Kiam Seng berserisar dan mengucap terima kasih yang tak sudahnya akan tetapi tukang bakpao itu mengulapkan sebelah tangannya tanda mengusir supaya Lau Kiam Seng cepat-cepat pergi. Sesungguhnya Lau Kiam Seng menjadi sangat girang karena dia tidak menyangka ada orang yang dengan mudah mengasih dia utang dua biji bakpao. Di dalam hati dia berjanji bahwa kapan saja kalau sempat dia bertemu lagi dengan tukang bakpao itu maka dia akan membayar utangnya. Malam harinya mereka tiba di suatu dusun yang tidak perlu Lau Kiam Seng mengetahui apa namanya sebab perhatiannya sedang dia curahkan kepada orang-orang sinting yang sedang dia ikuti dan dia menjadi bertambah heran sebab kedua orang-orang sinting itu sengaja mencari tempat mondok di sebuah rumah kosong yang letaknya terpencil. Tidak mau mereka bercampur dengan kaum delandangan lain yang banyak tidur di depan rumah-rumah orang yang letaknya di tepi jalan raya. Apakah kedua orang-orang sinting itu masih takut ada alat negara yang mencari mereka? Akan tetapi, hal ini tidak mungkin sebab waktu melakukan perjalanan mereka kelihatan tenang-tenang saja tidak takut dikejar oleh pihak tentara negeri dari kota Wee Kiang. Tidak mudah buat Lau Kiam Seng mengetahui maksud atau apa yang menyebabkan kedua orang-orang sinting itu membawa kera mereka dan pemuda ini terpaksa bernaung di atas pohon yang cukup besar dan lebat, menderita kedinginan dan kelaparan untuk melewatkan seng malam. Esok paginya Lau Kiam Seng sempat melihat kedua orang-orang sinting itu bergegas hendak meninggalkan tempat mereka mondok dan pemuda ini lalu mengikuti lagi. Memasuki arus lalu lintas dusun itu yang cukup ramai dan pemuda ini kembali dibikin keheranan oleh karena hampir setiap kali kedua orang-orang sinting itu berpapasan dengan seorang pemuda yang berpakaian serba ringkas, maka pasti perempuan sinting itu mengawasi dan meneliti, membikin orang yang diawasi atau diteliti lari ketakutan sebab mereka dihadang dan hendak diganggu oleh seorang perempuan sinting. Sekali lagi Lau Kiam Seng harus berpikir keras, sebab perempuan sinting itu hanya mengawasi dan meneliti kaum pemuda tidak terhadap orang-orang perempuan dan tidak juga terhadap orang-orang yang sudah tua, sehingga sekilas terpikir oleh Lau Kiam Seng bahwa perempuan sinting itu sedang mencari pacarnya yang kabur. Akan tetapi kalau benar perempuan sinting itu mencari pacarnya yang kabur, mengapa dia tidak mencari di antara sesama kaum gelandangan? Mengapa yang dia teliti adalah pemuda-pemuda yang berpakaian bersih, bahkan yang serba ringkas seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang kaum rimba persilatan? Kejadian ini benar-benar merupakan suatu rahasia lain yang ingin diketahui oleh Lau Kiam Seng sehingga bertambah lagi hasrat hatinya untuk mengetahui rahasia pribadi perempuan sinting itu. Waktu lewat di dekat orang yang menjual kueh kering maka Lau Kiam Seng melihat si bocah yang botak kepalanya membeli untuk bekal mereka dalam perjalanan dan Lau Kiam Seng ikut mampir di tempat tukang kueh itu lalu sekali lagi Lau Kiam Seng mengulang perbuatannya mencoba mengutang sehingga berulang kali dia diteliti oleh si pedagang kueh itu yang kemudian hanya memberikan dia sedikit kueh kering dan mengusir Lau Kiam Seng supaya cepat-cepat pergi. Lau Kiam Seng kelihatan menyesal karena tukang kueh itu hanya memberikan sedikit kueh yang boleh dia utang. Pemuda ini tidak menyadari bahwa di dalam hati tukang kueh itu memaki-maki sebab katanya dia menghadapi hari siap baru saja kuehnya laku dan dia sudah kedatangan seorang lelaki sinting yang mengacau minta kueh dengan berlagak mau mutang. Tanpa dirasa dan membawa caranya itu sampai tiga bulan lamanya Lau Kiam Seng mengikuti perjalanan kedua orang-orang sinting itu sehingga penderitaan pemuda itu sangat berat karena mau tak mau dia menjadi terbiasa hidup sebagai orang gelandangan akan tetapi untungnya dia tidak sampai merasakan makan dari es isa sisa makanan dari tempat sampah atau mengemis minta uang atau sisa-sisa makanan kepada seseorang yang dia temui sebab kapan saja dan di mana saja dia berada, dia menganggap ada orang-orang baik hati yang mau memberi dia utang meskipun hanya untuk semangkok bubur atau sepotong kueh, padahal tanpa dia menyadari, orang-orang itu selalu memaki pemuda ini sebagai orang sinting. Akan tetapi, segala derita yang dihadapi dan dialami oleh pemuda ini tidak mengurangi hasratnya yang hendak mengetahui rahasia kehidupan perempuan sinting yang sedang dia ikuti, di samping pemuda itu memang tidak mempunyai sesuatu tempat tertentu buat dia menaduh tiada sanak maupun keluarga yang hendak dia temui. Tentang perempuan sinting yang sedang dia ikuti itu, kian lama justru dia anggap menjadi semakin aneh, sebab perempuan sinting itu menjadi bertambah besar, sehingga sekarang perempuan sinting itu seperti membawa-bawa tambur yang dia simpan di balik pakaiannya yang kotor dan bau dan keadaannya itu ternyata jadi menarik perhatian orang-orang yang mereka temui di tengah perjalanan, baik orang-orang yang mengaku sehat otaknya, maupun orang-orang yang dianggap sinting karena pakaian mereka yang robek kotor seperti kaum gelandangan. Akhirnya Lau Kiam Seng tersadar, bahwa perempuan sinting yang sedang dia ikuti itu sebenarnya sedang hamil. Akan tetapi kalau benar perempuan sinting itu sedang hamil, maka siapakah suaminya apakah mungkin yang sedang dicari oleh perempuan sinting itu adalah suaminya atau si botak itu justru adalah suaminya perempuan sinting itu? Jadi si botak rupanya benar-benar merupakan orang kerdil seperti yang dia pernah duga, tak mungkin, bantah Lau Kiam Seng seorang diri, sebab dia lihat si botak adalah seorang bocah dan dia teringat pernah melihat pusat tempat kencing si bocah waktu malam-malam si botak telanjang bulat. Akan tetapi apa sebab si bocah justru memakai istilah sumuai terhadap perempuan sinting itu? Sumuai adalah adik seperguruan artinya usia perempuan sinting itu lebih muda dari si bocah yang botak kepalanya, jelaka tambah pusing urusan ini, Lau Kiam Seng mengeluh di dalam hati, selagi dia singgah di tempat seorang penjual bakpao bermaksud hendak angutang lagi sebab waktu itu mereka berada di suatu kota yang cukup ramai, sedangkan semalaman mereka menginap di sebuah kudil tua yang letaknya agak di luar kota waktu mereka belum memasuki kota itu. Akan tetapi sekali ini Lau Kiam Seng mengalami nasib siai sebab tukang bakpao itu kebenaran orang yang berhati tabah kuat tubuhnya lagi pula pemarah, sehingga Lau Kiam Seng kena dimaki yang menyakitkan hatinya dikatakan orang sinting yang mau mengacau dan tukang bakpao itu bahkan meludahi muka Lau Kiam Seng. Seumur hidup baru sekali itu Lau Kiam Seng merasa dihina orang dan diludahi mukanya sehingga benar-benar jadi lupa diri, menendang terbalik tempat dagang orang yang menghina itu dan waktu tukang bakpao itu justru yang kena dia tendang sampai jatuh celentang. Tukang bakpao itu jadi bertambah marah dan semakin memaki-maki menyebabkan dalam sekejap keadaan di tempat itu menjadi ramai banyak orang yang hendak membantu si tukang bakpao menangkap orang sinting yang sedang mengacau. Lau Kiam Seng tidak mau menjadi konyol kena digebuk oleh orang-orang yang hendak menangkap dirinya, sehingga kaki tangan pemuda itu bergerak mengakibatkan sejumlah orang-orang itu menjadi semakin bertambah kacau. Kota itu sebenarnya adalah kota Lankyautin, sebuah kota yang cukup ramai dan ada persekutuan kaum Kepang Cabang setempat. Kepang adalah perkumpulan para pengemis atau orang-orang gelandangan yang anggotanya kebanyakan merupakan bukan sembelarang pengemis. Mereka banyak yang mahir ilmu silatnya, dan banyak yang luhur budi pekertinya, bahkan banyak yang jiwanya ksataya menjadi pembela negara dan bangsa waktu negeri Cina dijajah oleh orang-orang Mongolia. Waktu itu kerajaan Beng sedang melakukan pemerintahan secara tegas dan keras sehubungan banyaknya orang-orang yang dianggap melakukan aksi pengacauan atau hendak nerebut kekuasaan pemerintah kekuasaan Beng. Orang-orang Kepang di dalam kota Lankyautin hidup dari sumbangan masyarakat setempat, berhubung waktu itu persekutuan Kepang sedang mengalami krisis keuangan tidak mendapat bantuan atau subsidi dari pihak pemerintah, yang bahkan bersikap memusuhi karena dicuriget tekat orang-orang Kepang waktu itu. Ada lima orang Kepang yang sempat melihat Lau Kiam Seng membuat keributan. Sesuai dengan perintah atasan. Mereka maka kelima orang Kepang itu biasa berlaku tegas terhadap kaumnya yang mengacau. Orang Sinting dari mana yang berani mengacau di sini tanda seru bentak Lotoa, salah satu dari lima orang Kepang itu waktu mereka berhasil menyisihkan orang-orang yang sedang berkumpul. Lau Kiam Seng jadi bertambah marah, sebab sekali lagi ada orang yang menuduh dia sebagai orang Sinting, terlebih yang menuduh itu adalah seorang gelandangan. Orang-orang Sinting. Kalian yang Sinting atau aku yang Sinting balas pemuda itu memaki, mengakibatkan ada sebagian orang-orang yang Dambia menjadi tertawa, melihat orang-orang gelandangan saling memaki dan saling menuduh. Lotoa juga menjadi gusar, juga keempat teman-temannya, sebab mereka termasuk dedengkot orang-orang gelandangan di dalam kota itu, dan sekarang mereka dimaki oleh seorang gelandangan yang masih muda usianya. Serentak kelima orang-orang gelandangan itu berteriak bagaikan orang-orang Sinting yang siap mengamuk, sehingga masyarakat setempat menyaksikan kejadian itu pada mundur membikin satu lingkaran tanpa mereka sengaja, sementara Lotoa berlima sudah mulai menyerang dan mengepung si pengemis muda yang melakukan perlawanan. Si pengemis bocah yang botak kepalanya dan perempuan Sinting yang menjadi teman seperjalanannya, belum jauh meninggalkan tempat tukang bakpao itu. Dan mereka buru-buru balik lagi, sebab adanya keributan itu. Si botak yang merasa heran waktu melihat yang berkelahi itu adalah si pemuda Sinting, yang pernah mencuri makanannya. Sumpuai, mari kita pergi tanda seru ajak dia sambil menarik sebelah tangan perempuan Sinting itu, yang juga sedang mengawasi orang-orang yang lagi berkelahi, sementara sepasang matanya kelihatan bersinar hampa akan tetapi dia seperti ogah meninggalkan tempat itu, sehingga si botak tidak berhasil menarik seng Sumpuai. Kecuali kedua orang-orang Sinting ini, masih ada lagi tiga orang istimewa yang ikut menyaksikan perkelahian itu, mereka adalah orang-orang perantau yang sengaja datang atau singgah di kota Lan Kyaotin. Salah seorang dari ketiga orang laki-laki perantauan itu bernama Lim Sukyang. Dia adalah seorang anggota Kepang yang sedang menyamar berpakaian seperti seorang karyawan Piau Kiyok, atau perusahaan pengangkutan, sebab dia lagi mendapat tugas dari wakil Pang Chu Kepang yang bernama Gwa Teng Kiyai buat menyelidiki orang-orang Kepang yang sudah merampok kereta kiriman yang menjadi tanggung jawabnya Hang Yang Piau Kiyok. Dua orang teman seperjalanannya adalah Teg Skun Liong dan Bun Siu Giyak. Kedua-duanya adalah karyawan Hang Yang Piau Kiyok yang ditugaskan oleh majikan mereka buat menemui wakil biang pengemis Gwa Teng Kiyai, sampai kemudian mereka ikut Lim Sukyang buat mencari para pengemis yang sudah melakukan perampokan itu. Usia Lim Sukyang sudah 40 tahun lebih, sudah lama dia menjadi anggota Kepang, akan tetapi belum pernah dia menemui seorang pengemis seperti Lau Kiam Seng, dari itu dia menjadi curiga kalau-kalau pemuda itu adalah salah satu perampok yang sedang dia cari. Di saat berikutnya, Lim Sukyang melihat bahwa orang-orang Kepang pada memakai senjata tajam buat mengetung Lau Kiam Seng, karena agaknya mereka tidak sanggup menangkap atau mengalahkan pengemis muda itu tanpa mereka menggunakan senjata tajam. Lau Kiam Seng ikut mengeluarkan senjatanya, sebatang pisau belati yang dia simpan di balik kaos kakinya yang sudah kotor dan bau. Di luar tau pemuda ini pisau belati itu justru telah membuat Lim Sukyang menjadi sangat terkejut. Chuan Yus Shin Jie terdengar Lim Sukyang berkata seorang diri dan perkataannya cukup didengar oleh kedua teman seperjalanannya. Lim Sukyang tidak ikut dalam aksi pengganyangan markas si iblis penyebar maut alias Houn Biye Kauju, akan tetapi dia cukup mendengar perihal pisau belati penembus tenggorokan yang khas menjadi senjata si iblis penyebar maut berikut antek-anteknya. Dua orang seperjalanannya, Teekun Leong dan Bun Siu Giap juga sudah tidak asing lagi dengan pisau belati itu, sebab meskipun usia mereka lebih muda, akan tetapi Teekun Leong adalah adiknya Teekun Eng Si Lutung Sakti yang ikut menjadi peserta aksi pengganyangan terhadap orang-orang Tiantok Bun dan Bun Siu Giap adalah adiknya Bun Siu Giap yang tewas di tangan si biang hantu tertawa, yang sedang dicurigai sebagai wujud baru dari si iblis penyebar maut alias Houn Biye Kauju. Kita bantu tangkap dia akhirnya kata Lim Su Kiang yang mendahului bergerak memasuki arna pertempuran bahkan langsung menggunakan senjatanya yang istimewa, merupakan sebatang tongkat sakti pemukul anjing-anjing geladak. Dua pemuda Teekun Leong dan Bun Siu Giap ikut mengepung bahkan dengan memakai senjata mereka, berupa pedang yang tajam dan putih mengkilat, kena sinar matahari yang memantul. Sudah tentu Lau Kiam Seng menjadi setengah tobat menghadapi si Tian banyaknya jago-jago silat yang mengepung dirinya sehingga dia berteriak seperti kemasukan hantu, akan tetapi orang-orang yang mendengar teriakan suara itu, menganggap penyakit sintingnya Tian menjadi. Sehingga orang-orang yang tadi menonton, cepat-cepat pada kabur menyingkir, takut kena diamuk orang sinting. Perempuan sinting itu masih mengawasi dengan sinar matu yang kelihatan hampa. Dia tetap tidak mau ikut waktu si botak menyeret hendak mengajak dia pergi. Di lain saat, perempuan sinting itu merabat perutnya yang melendung Tian bertambah besar, setelah itu secara tiba-tiba dia ikut berteriak dengan suara seperti kuntilanak yang menjawab panggilan kekasihnya, lalu si botak tak kuasa memegang Seng Sumo Ai yang sinting itu, sebab Seng Sumo Ai sudah lompat menendang Lim Su Kiang yang waktu itu hendak memukul Lau Kiam Seng, di saat pemuda itu sudah jatuh celentang tak berdaya. Lengan kanan Lim Su Kiang terasa sangat sakit kena ditendang perempuan sinting itu sampai jago kawakan ini berteriak kaget, karena tidak menduga perempuan sinting itu memiliki tenaga yang besar padahal dia masih muda dan perutnya sedang gendut. Perempuan sinting itu hampir berhasil memukul Lim Su Kiang memakai tongkatnya yang istimewa selagi Lim Su Kiang masih kaget seperti orang sawan. Untung dia ditolong oleh Tekun Leong berdua Bun Siu Giap yang menangkis dengan pedang-pedang mereka. Adalah menjadi dugaan Tekun Leong berdua Bun Siu Giap, bahwa dengan menangkis memakai pedang yang sengaja mereka kerahkan tenaga mereka, maka tongkat perempuan sinting itu akan putus menjadi tiga. Akan tetapi mereka mendengar bunyi suara keras seperti benda-benda legam yang saling bentur, bahkan sampai kelihatan lelatu api dan pedang kedua pemuda itu mental balik hampir lepas dari pegangan kedua pemuda itu sedangkan telapak tangan mereka terasa sangat sakit. Dua tenaga laki-laki muda yang bagaikan bersatu padu namun tidak sanggup mengalahkan tenaga seorang perempuan sinting yang masih muda dan sedang hamil. Dan perempuan sinting itu sekarang tertawa. Tawa bagaikan kuntilanak yang menemukan pencuri anaknya, sebab dia tertawa sambil meringis dan merabak perutnya yang gendut, setelah itu dia hajar Tekun Liong dengan tongkatnya yang cukup panjang. Pemuda itu sedang terpesona, sambil dia merasakan telapak tangannya yang sakit, akan tetapi dia melihat datangnya serangan dia tidak berani untuk menangkis, sebab dia sudah tahu perempuan gelandangan itu memiliki tenaga besar. Tekun Liong lompat menghindar, waktu tongkat perempuan gelandangan itu belum kena menghantam dia akan tetapi, bertepatan dengan gerak pemuda itu Lin Suki yang sudah lompat menangkis dan jago tua ini bahkan mengerahkan tenaga dalamnya yang dia salurkan pada tongkatnya yang sakti peranti mengusir anjing-anjing gelada sehingga kedua tongkat itu menjadi saling bentur. Tongkat sakti Lin Suki yang ukurannya lebih kecil dari tongkatnya perempuan sinting itu, Iyagi pula dibuat dari logam yang bukan sembelarangan logam, akan tetapi tongkat sakti yang lebih kecil itu ternyata dapat mendorong tongkat perempuan sinting itu, sampai terpental akan tetapi untung tidak sampai lepas dari pegangannya, dan tubuh perempuan sinting itu ikut terdorong, sampai dia rubuh terjatuh duduk sedangkan dari mulutnya keluar darah merah, karena tenaga dalamnya sudah kena digempur. Di pihak Lin Suki yang jago tua ini juga kena gempur sampai terasa sakit bagian dadanya, sehingga untuk sesaat dia tidak mampu bergerak padahal saat itu ada kesempatan buat dia membinasakan perempuan sinting itu, sekiranya dia sanggup mengulang serangannya. Sementara itu Lau Kiam Seng yang sedang dilibat dalam pertempuran melawan para pengemis dari kota Lan Kyaotin, sempat melihat keadaan perempuan sinting itu yang sedang terduduk tidak berdaya. Sambil perdengarkan suaranya seperti orang yang kemasukan hantu Lau Kiam Seng mengamuk memakai pisau belatinya, sampai dia berhasil milukai dua pengemis yang menjadi lawannya, dan setelah itu dia lompat hendak menolong perempuan sinting itu. Akan tetapi betapapun tangkasnya pemuda itu bergerak, ternyata dia kalah cepat dengan gerak Tekun Leong berdua Bansiu Giap yang sedang bebas menyerang. Akan tetapi secara tiba-tiba tangan kanan perempuan sinting itu menarik tangkai tongkatnya yang istimewa, sementara sebelah tangan kirinya memegang bagian yang lain sehingga pada detik berikutnya terbentang sebatang pedang yang berkilauan kena sinar matahari yang memantun mengeluarkan sinar hijau dan mengeluarkan hawa dingin. Dengan sisi tenaganya yang lemah, perempuan sinting itu menangkis pedang-pedang Tekun Leong berdua Bansiu Giap, lalu pedang kedua pemuda itu putus menjadi empat potong, dan kedua pemuda itu cepat-cepat lompat mundur dengan muka pucat. Lekas bawa lari ke tempat mondok tadi teriak Lau Kiam Seng, karena waktu itu si botak sudah berada di sisi Seng Sumo Ai, dan Lau Kiam Seng lalu merintang dan menyerang setiap pengemis yang hendak menghalangi S.I. Botak. Untung bagi Lau Kiam Seng bahwa saat itu Lim Suki yang tidak ikut menyerang, sebab dia masih sakit dan ikut terpesona dengan pedang istimewa yang luar biasa tajamnya, yang sempat dia lihat tadi. Demikian juga Tekun Leong berdua Bansiu Giap, mereka tidak ikut menyerang sebab keadaan mereka masih seperti orang sawan, memegangi sisa pedang-pedang mereka yang sudah buntung. Lau Kiam Seng merasa tidak ada gunanya buat bertempur lama-lama, dan pemuda ini lebih mementingkan ikut melindungi si botak yang sedang bersusah payah membawa lari perempuan sinting itu. Pada kesempatan yang dia peroleh, maka Lau Kiam Seng tinggalkan semua lawannya buat dia menyusul S.I. Botak dan pemuda ini agak girang sebab dia lihat orang-orang pada takut terhadap perempuan sinting yang memiliki pedang istimewa itu sehingga tidak ada lagi orang-orang yang menghadang mereka. Mereka berhasil mencapai kuil tua bekas semalam si botak menginap bersama perempuan sinting itu, akan tetapi keadaan perempuan sinting itu kelihatan sangat lemah, bahkan celananya basah dengan darah, sehingga Lau Kiam Seng berdua si botak menduga bahwa perempuan itu kena luka. Si botak merebahkan si perempuan sinting di atas tumpukan jerami bekas semalam digunakan untuk tidur, akan tetapi si botak sangat kebingungan nih lihat darah yang rupanya mengalir keluar dari balik celana perempuan sinting itu memperkuat dugaannya dan dugaan Lau Kiam Seng bahwa perempuan sinting itu terluka. Kau buka celananya kata Lau Kiam Seng kepada si botak lupa keadaan karena gugup. Kau gila, si botak mengerutu juga gugup. Bukankah dia istrimu Lau Kiam Seng memaksa? Kau benar-benar sinting si botak memaki merah bukanya sedangkan Lau Kiam Seng sekarang mengetahui bahwa si botak bukan lakinya perempuan sinting itu. Oleh karena teringat oleh urusan laki bini, maka Lau Kiam Seng jadi teringat juga bahwa perempuan sinting itu mungkin mau beranak, sebab perempuan sinting itu kelihatan kepayahan sambil dia memegang-megang perutnya yang gendut. Selaka dia mau beranak. Lekas kau panggil dukun beranak si bocah botak bertambah bingung dan bertambah gugup, aku bisa mati digebuk orang. Baik aku yang pergi, kau jaga dia, dan Lau Kiam Seng cepat-cepat pergi. Si bocah yang botak kepalanya bingung dan semakin gugup, setelah dia ditinggal pergi oleh Lau Kiam Seng, terlebih jika dia melihat keadaan Seng Sumuai seperti orang yang kejang tak kuat menahan rasa sakit. Kemudian sempat dilihat oleh si botak bahwa Seng Sumuai mengulapkan sebelah tangannya memerintahkan si botak pergi menjauhi tempat itu. Si bocah yang botak kepalanya menurut tanpa dia menyadari tindakannya, sedangkan perempuan sinting itu lalu membuka celananya setelah dia tidak melihat kehadiran lain orang. Kemudian rasa sakit pada perutnya menjadi kian menggila, sampai dia kejang dan merintih lalu dia meraung seperti kuntilanak digigit nyamuk, sepasang mata perempuan sinting itu menjadi liar, waktu dia miliar kehadiran si botak yang sedang bingung tidak berdaya untuk menolong, akan tetapi perempuan sinting itu tidak berdaya mengusir dan tidak sanggup mengucap apa-apa, sebab keadaannya memang benar-benar seperti kejang, menahan beribu macam penyakit yang mengaduk-aduk di dalam perutnya, sampai sekali lagi dia berteriak yang bahkan mengakibatkan si bocah botak jadi rubuh pingsan, bukan sebab mendengar teriak suara Seng Sumuai akan tetapi sempat ia melihat sebutir kepala bayi yang menongol di antara sepasang paha Seng Sumuai. Bayi yang baru lahir itu tidak menangis, tidak lagi bersuara. Juga si bocah botak tidak bersuara sebab dia sedang pingsan, dan perempuan sinting itu juga tidak bersuara, sebab dia kepayahan kehabisan tenaga yang ada padanya. Akan tetapi, lambat laun dan meskipun dengan gerakannya yang lemah, perempuan sinting itu memaksakan diri buat duduk. Susah payah dia bergerak, akan tetapi berhasil juga dia bersandar pada dinding tembok, namun ada sesuatu benda lunak di antara sepasang pahanya yang menempel pada tubuh Seng Bayi yang baru lahir. Itulah ari-ari si bayi yang masih belum diputuskan sehingga dia lalu mengeluarkan pedangnya. Memotong ari-ari itu mengakibatkan pedang dan sepasang tangan perempuan sinting itu penuh berlumuran darah. Mungkin karena dia kehabisan tenaga berlebih karena darah terlalu banyak yang dia keluarkan, maka perempuan sinting itu lalu pingsan lupa diri dengan sebelah tangan masih erat memegang pedangnya. Si bocah yang botak kepalanya tersadar dari pingsannya bertepatan dengan datangnya lauk yang seng dengan napas sengal-sengal. Pemuda itu datang tanpa dia membawa dukun beranak yang hendak dia cari sebaliknya katanya dia sedang dikejar oleh banyak orang termasuk si jago tua lim sukyang. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, kata lauk yang seng meskipun sebenarnya dia terpesona melihat keadaan di dalam ruangan itu. Tanpa menghiraukan tata sopan, maka cepat-cepat lauk yang seng memakaikan celana perempuan sinting itu yang bahkan dia panggul dan bawa lari, sedangkan si bocah yang botak membawa bungkusan dan pedang yang istimewa itu meninggalkan si bayi yang lahir mati sementara lauk yang seng yakin bahwa orang-orang yang sedang mengejar akan menguburkan bayi yang malang itu. Ada sebuah gunung yang cukup tinggi menjulang ke angkasa, dan lauk yang seng mengajak si bocah botak mendaki gunung itu. Tidak mudah buat mereka mendaki gunung itu, sebab lauk yang seng sambil memanggul tubuh perempuan sinting yang masih pingsan itu, sedangkan si bocah yang botak kepalanya lemah tenaganya sampai beberapa kali dia terjatuh, apalagi lauk yang seng seng saja memilih jalan yang sukar menerobos bagian-bagian yang belukar di atas gunung itu, sampai kemudian mereka menemukan sebuah tempat yang ada air terjun atau curup dengan sebuah kolam yang menjadi wadah air terjun itu. Di dekat curup itu, lauk yang seng kemudian membangun sebuah gubuk kecil, dari bahan kayu-kayu hutan serta daun-daun kering buat dia jadikan tempat tidurnya perempuan sinting itu. Sedangkan lauk yang seng berdua si botak memilih tempat istirahat yang cukup jauh terpisah yakni setelah mereka mandi membersihkan tubuh mereka, dan membersihkan juga noda-noda darah pada kaki dan tangan perempuan sinting itu. Si bocah yang botak kepalanya lalu memasang api unggun buat dia memasak air, sambil dia mengajak lauk yang seng makan bakpao yang menjadi bekalnya dan pada kesempatan itu lauk yang seng menanyakan perihal perempuan sinting itu akan tetapi ternyata si botak tidak mengetahui sebab si botak justru baru bertemu perempuan sinting itu di kota Kunbeng. Toh aku, aku mempunyai banyak uang, bagaimana kalau kau beli pakaian, sebab kulihat tidak selayaknya kau berpakaian kotor seperti kaum gelandangan, kata si botak yang melihat lauk yang seng sebenarnya bermuka tampan, akan tetapi pakaiannya tak pernah ditukar sejak mereka bertemu di kota Wee Kiang. Lauk yang seng memang sedang merasa heran, bahwa si bocah pengemis itu memiliki banyak uang, sehingga pada kesempatan itu dia lalu menanya, Siow Tei maafkan aku, akan tetapi kalian hidup sebagai orang-orang gelandangan dari mana kalian mendapat uang yang sebanyak itu si bocah yang botak kepalanya tertawa, lalu dengan bangga dia menceritakan tentang uang-uang yang dia peroleh sehingga akhirnya lauk yang seng ikut jadi tertawa, dan tawa mereka menyebabkan perempuan sinting itu jadi tersadar dari pingsannya. Dengan langkah kaki berhati-hati lauk yang seng berdua si bocah yang botak kepalanya mendekati gubuk tempat perempuan sinting itu direbahkan dan pandangan mata kedua laki-laki itu kemudian saling bertemu dengan pandangan mata perempuan sinting itu. Meskipun perempuan itu sinting, akan tetapi agaknya dia mengerti bahwa kedua laki-laki itu tidak mempunyai maksud buruk terhadap dirinya, bahkan karena keduanya merupakan orang-orang yang sudah menolong. Masih lemah keadaan perempuan sinting itu, dan tetap hampa sinar pandangan matanya, akan tetapi pada saat berikutnya kelihatan dia bersenyum. Seberkas senyum yang sangat indah dan manis sebab waktu itu mukanya sudah cukup bersih hasil karya lauk yang seng berdua si botak. Sejenak kedua laki-laki itu menjadi terpesona, melihat senyum manis yang menawan itu, dan yang pertama kali diperlihatkan oleh perempuan sinting itu, sedangkan si botak lalu cepat-cepat mengambil air minum yang hangat, berikut sepotong bakpao yang kemudian dia berikan buat perempuan sinting itu. Lau Kiam Seng duduk senaknya di atas tanah, bersandar pada gubuk buatannya, selama si botak menemani perempuan sinting itu makan bakpao. Pada saat itu sempat terpikir oleh Lau Kiam Seng bahwa mukanya dan muka perempuan sinting itu sudah berganti, sehingga kalau mereka memakai pakaian yang bersih dan layak maka besar kemungkinan orang-orang di dalam kota Lan Kiautin tidak lagi mengenal mereka. Oleh karena memikir begitu, maka Lau Kiam Seng menceritakan maksudnya, yang hendak membeli pakaian buat mereka bertiga, dan si bocah botak lalu memberikan sepotong uang perak. Di tengah perjalanan memasuki kota Lan Kiautin, mendadak Lau Kiam Seng teringat bahwa dia belum mengganti pakaian, sehingga orang-orang pasti akan mengenali dia, meskipun mukanya sudah berubah bersih. Untung bagi pemuda ini bahwa di jalan yang sunyi itu, dia melihat adanya seorang laki-laki yang sedang berjalan seorang diri. Lau Kiam Seng cepat-cepat berusaha mendekati laki-laki itu, lalu tanpa diketahui oleh lelaki itu maka Lau Kiam Seng memukul membuat lelaki itu rubuh tingsan. Lau Kiam Seng selagi dia membuka pakaian lelaki itu, sehingga di saat berikutnya Lau Kiam Seng sudah memakai baju orang yang dipukulnya itu dan dia membiarkan lelaki itu hanya memakai baju dalam rebah pingsan di tiup angin malam. Jantung Lau Kiam Seng berdepak keras waktu dia sudah memasuki kotalan kiautin yang masih ramai masih banyak orang-orang yang berdagang makanan maupun pakaian. Lau Kiam Seng paksakan diri buat dia berlaku tenang. Dia beli pakaian buat dia, juga buat si bocah yang botak kepalanya. Akan tetapi waktu dia hendak membeli pakaian buat perempuan sinting itu dia menjadi ragu-ragu bahkan mukanya berubah merah merasa malu membeli pakaian perempuan. Akhirnya Lau Kiam Seng membeli seperangkat lagi pakaian laki-laki buat dipakai oleh perempuan sinting itu dan dia membeli topi buat menutup rambut perempuan sinting yang panjang dan sekaligus dia beli topi buat si bocah menutupi botaknya. Setelah itu Lau Kiam Seng membeli makanan dan buah-buah sebab sisa uangnya masih cukup banyak lalu dia bergegas hendak pulang ke gubuknya akan tetapi dia hentikan langkah kakinya waktu dia berpapasan dengan sekelompok orang-orang gelandangan sebab di antara para pengemis itu terdapat juga orang-orang yang dia tempur tadi. Akan tetapi para pengemis itu tidak mengenali lagi pemuda gelandangan yang mereka tempur tadi sehingga lega hati Lau Kiam Seng dan cepat-cepat pemuda ini melangkahkan kakinya. Pakaian yang dibeli buat perempuan sinting itu esok paginya ternyata mau saja dia memakainya bahkan dia lebih dahulu membersihkan tubuhnya di kolam dekat curug sehingga waktu kemudian Lau Kiam Seng dan si botak menemui dia hampir-hampir mereka berdua tidak mengenali lagi andai kata perempuan sinting itu tidak bersenyum senyum manis yang dapat mempesona hati orang-orang muda sampai tiga hari lamanya mereka menetap dan bergaul di atas gunung itu sehingga terpikir oleh Lau Kiam Seng bahwa alangkah enaknya kalau mereka bertiga terus menetap di tempat itu hidup dari hasil tanaman yang dapat diakerjakan bersama si bocah yang botak kepalanya yang sekarang sudah ditutup dan disulat tidak lagi menjadi seorang pengemis To'ako anggap tidak akan kesudian menetap lama di suatu tempat tanda tanya sahut si bocah botak waktu Lau Kiam Seng mengemukakan hasrat hatinya itu Kenapa dia tidak mau? Lau Kiam Seng galik menanya Sejak aku mengikuti dia, tidak pernah dia mau berdiam lama-lama di suatu tempat dia sedang mencari seseorang akan tetapi waktu aku tanyakan siapa yang dia cari tak dapat dia menerangkan seperti juga dia tidak ingat lagi siapa nama dia sebenarnya si botak menghentikan perkataannya oleh karena pada saat itu mereka melihat perempuan sinting itu sedang mendekati sementara di tangannya dia sudah siap memegang pedangnya berikut bungkusan uang yang biasanya dibawa-bawa oleh si botak dia mengajak kita berangkat, kata si botak selagi dia berpegas mendekati perempuan sinting itu dan menyambuti waktu dia diserahkan bungkusan untuk dia bawa perempuan sinting itu tidak langsung mengajak pergi si bocah botak sebab dia masih berdiri bagaikan menunggu Lau Kiam Seng yang waktu itu masih berdiri diam perbuatan perempuan sinting itu menyebabkan Lau Kiam Seng tersadar bahwa perempuan sinting itu bermaksud mengajak dia ikut oleh karena itu maka Lau Kiam Seng menjadi girang dan bergegas mendekati untuk kemirlan mereka bersama-sama meninggalkan gunung itu hari masih cukup pagi waktu dua orang pemuda dan seorang bocah memasuki kota Lan Kiam Seng dari arah sebelah selatan lalu mengikuti arus orang yang berlalu lintas sampai kemudian mereka tinggalkan kota itu lewat sebelah utara tanpa ada orang yang mengetahui bahwa mereka adalah Lau Kiam Seng dengan dua temannya yang istimewa di luar tahu mereka bertiga, pihak Lim Su Kiam yang sudah bergabung dengan pihak Kei Pang telah memerintahkan orang-orangnya buat mencari ketiga orang-orang sinting yang pernah mereka tempur setelah mereka hanya menemukan bayi yang sudah mati, bekas dilahirkan perempuan sinting itu di samping itu, Lim Su Kiam sudah pula mengirim berita kepada GWA Teng Kie wakil biang pengemis tentang adanya seorang pemuda gelandangan yang bersenjata pisau Coan Yus Shin Jie atau belatip penembus tenggorokan dan pemuda gelandangan itu ditemani dengan seorang perempuan sinting dan seorang pengemis bocah yang botak kepalanya lebih lanjut Lim Su Kiam menambahkan dalam laporannya bahwa perempuan sinting itu memiliki sebatang pedang yang istimewa dengan sarung yang mirip tongkat kayu padahal pedang itu sangat tajam luar biasa terbukti dapat memutuskan pedang-pedang milik Teekun Liong dan Ban Siu Giap sehingga diduga pedang itu adalah suatu pedang pusaka dengan adanya berita itu maka ramai orang-orang kaum rimba perselatan yang membicarakan urusan itu istimewa di kalangan Kepang Mereka menduga bahwa Lau Kiam Seng adalah sisa orang Tiantok Bun yang harus dibasni sedangkan pedang yang dibawa oleh perempuan sinting itu diduga adalah pedang Cheng Leong Tiam atau pedang Naga Hijau milik persekutuan Cheng Leong Pang yang sudah berantakan Dahulu persekutuan Cheng Leong Pang atau Naga Hijau merupakan salah satu persekutuan yang besar dan luas pengaruhnya akan tetapi sejak belasan tahun yang lalu Cheng Leong Pang berantakan dan terakhir diketahui dipimpin oleh si tangan beracun Yang Chong Lui yang masih tetap bertahan sampai baru-baru ini markas Cheng Leong Pang di atas gunung Cheng Leong San sudah dibasni oleh pihak tentara-tentara negeri sehingga kabarnya tak ada seorang pun yang lolos kena ditangkap atau dibunuh dengan menghubungkan perempuan sinting itu dengan pihak dari Cheng Leong Pang maka ada orang-orang yang menduga bahwa perempuan sinting itu merupakan sisa orang Cheng Leong Pang yang berhasil melarikan diri akan tetapi kena penyakit gila sementara itu Lau Kiam Seng bertiga sudah jauh meninggalkan kota Lankia Otin sampai mereka singgah di suatu dusun yang cukup ramai buat dia beristirahat dan menginap Lau Kiam Seng memesan dua kamar waktu mereka memasuki sebuah rumah penginapan sebuah kamar buat dia berdua si botak sedangkan yang sebuah lagi buat perempuan sinting itu yang sekarang berpakaian sebagai seorang pemuda pelajar yang tampan mukanya perempuan sinting itu tak menolak diajak bermalam di rumah penginapan setelah dia mengetahui bapwa Lau Kiam Seng memesan dua buah kamar yang memisah buat dia dan buat Lau Kiam Seng berdua si botak lain hal yang membuat Lau Kiam Seng merasa girang adalah sikap perempuan sinting itu yang kelihatan berubah menjadi tenang meskipun masih tetap tidak mau diajak bicara bahkan senyumnya tak lagi berulang di rumah penginapan yang mereka singgah itu ada seorang pemuda lain yang menarik perhatian perempuan sinting itu dan Lau Kiam Seng tak mengetahui sebab dia lagi bicara dengan pengurus rumah penginapan pemuda yang berhasil menarik perhatian perempuan sinting itu berpakaian semacam pakaian pelajar atau sastrawan yang bermuka tampan dia sedang duduk makan dan di atas meja ada sebatang pedang yang menjadi miliknya menandakan bahwa pemuda yang berpakaian seperti pelajar itu memiliki juga kepandayan ilmu silat waktu di suatu saat pemuda itu menengadah maka dia pun ikut mengawasi perempuan sinting itu bagaikan ada sesuatu yang dipikirkan dan dia masih sering melirik meskipun perempuan sinting itu sudah diantar masuk oleh pelayan rumah penginapan pemuda itu kemudian menunda makannya yang belum selesai dan dia memerlukan datang ke tempat pengurus rumah penginapan menanyakan nama perempuan sinting yang berpakaian semacam pemuda pelajar itu Lao Sui Seng pemuda itu menggerutu dengan suara perlahan ketika si pengurus rumah penginapan sudah memberitahukan dan dia kembali menyambung makan sambil dia terus berpikir sungguh lucu kalau tiga orang laki-laki harus memesan dua kamar yang terpisah pemuda itu berpikir di dalam hati akan tetapi pada mukanya dia kelihatan bersenyum suatu senyum iblis yang sedang mengatur siasat di luar tahu pemuda ini segala perbuatannya itu tidak lepas dari perhatian seseorang lain dan seseorang itu bahkan sudah memperhatikan sejak Lao Kiam Seng bertiga belum tiba di rumah penginapan itu seseorang yang memperhatikan pemuda itu ternyata adalah seorang pemuda juga akan tetapi pemuda yang ini memakai pakaian sebagai layaknya orang yang pandai ilmu silat sehingga sikapnya bertambah gagah dan tampan terlebih dengan adanya sebatang pedang yang menyangkut di bagian pinggangnya pemuda yang perkasa ini juga sedang makan dan sedang berpikir dia melihat pemuda yang berpakaian semacam pemuda pelajar itu sangat mirip dengan salah seorang temannya yang bernama Soan Suu Chai Chiepuan Chiang mengapa dia tidak menyapa waktu tadi mereka pernah bertemu pandang? nah, waktu saling lihat tadi, hampir saja pemuda yang perkasa itu mendahului menanya akan tetapi untung naluri hatinya melarang sehingga sempat mengetahui bahwa pemuda pelajar itu tidak mengenali dia dengan demikian, jelas bahwa pemuda pelajar itu bukan Soan Suu Chai Chiepuan Chiang lalu siapakah dia? pemuda yang perkasa itu pernah mengalami suatu peristiwa yang seumur hidup tak akan dilupakan pengalaman waktu dia dipermainkan oleh si iblis penyebar maut alias Haun Diekau Chu yang terkenal pandai menyamar berganti wujud dan rupa sehingga itu juga yang membuat hati nurani pemuda itu melarang buat dia mendahului menyapa teringat dengan pengalamannya itu, maka pemuda yang perkasa itu justru menjadi curiga terhadap orang yang sedang dia perhatikan menduga kalau-kalau pemuda pelajar itu adalah wujud penyamaran si iblis penyebar maut yang sengaja menyamar sebagai Soan Suu Chai Chiepuan Chiang pada waktu itu di kalangan rimba persilatan memang sedang tersiar berita tentang adanya seorang kakek bongkok yang aneh kelakuannya Koei Lojin Koei, dan si kakek bongkok ini dicurigai sebagai wujud penyamaran baru dari si iblis penyebar maut yang diduga belum mati akan tetapi suatu hal yang dilupakan oleh pemuda yang perkasa itu adalah kalau tuduhannya benar mengapa si iblis penyebar maut tidak mengenali dia? Bukankah dulu si iblis pernah permainkan dia? Jadi kalau si iblis penyebar maut yang menyamar jadi pemuda pelajar itu maka si iblis tentu sudah kenal dengan dia Jelas bahwa tuduhan pemuda yang perkasa itu tidak tepat sebab orang yang diacurige sesungguhnya bernama O.A.C.R.C.U seorang pemuda yang benar-benar mirip dengan Soan Suu Chai Chiepuan Chiang O.A.C.R.C.R.C.U ini adalah salah seorang murid nyati atau Chiang C.E.K.Busi Kepala Besi seorang pendeta gadungan yang sering melakukan perbuatan maksiat sedangkan O.A.C.R.C.R.C.U juga seringkali memperkosa anak perawan atau bini orang yang terlebih dahulu diablius memakai asap hiu dupa yang bisa bikin orang lupa daratan Akibat seringnya O.A.C.R.C.R.C.U main perkosa maka sekali pernah terjadi dia dikepung oleh orang-orang dari Partai Tia Ching Pei atau perkumpulan tangan besi dan O.A.C.R.C.R.C.U hampir mampus kalau tidak ditolong secara tidak sengaja oleh Sakyang Hiapin Gowupatian si pendekar tanpa kawan dan sebagai akibat Gowupatian kesalahan menolong seorang penjahat cabul maka pendekar tanpa kawan itu benar-benar tak mempunyai kawan sebab hampir semua orang memusuhi dia angin malam terasa dingin bagaikan menusuk tulang-tulang karena saat itu tanda waktu sudah berbunyi dua kali menandakan sudah menjelang waktu subuh akan tetapi O.A.C.R.C.R.C.R.C.U belum pulas tertidur sebab dia sedang mengintai jendela kamar tamu yang katanya bernama Lao Sui Seng namun yang dia yakin pasti adalah seorang anak perawan atau setidaknya seorang perempuan muda yang sedang menyamar suatu hal yang biasa terjadi di kalangan orang-orang yang sering merantau setelah merasa yakin bahwa orang yang dia intai sedang pulas tertidur maka O.A.C.R.C.R.C.R.C.R.C.U membikin liang kecil pada kertas penutup daun jendela dan dia mulai memasang hiu atau dupa yang asapnya dia salurkan masuk ke dalam kamar melalui liang kecil yang dibikinnya tadi kemudian sambil dia menunggu hasil kerja obat diusnya yang tidak pernah gagal maka O.A.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R Terurai terlepas. O. E. Chin Siung kemudian merabah pipi perempuan itu untuk memastikan bahwa calon mangsanya sudah benar-benar kena debius, setelah itu dia mulai mencium dan perbuatannya itu sungguh-sungguh telah membuat orang lain menjadi kaget dan orang lain itu adalah si pemuda perkasa yang sedang merasa curiga. Iblis penyebar maut, sekarang kau mau perkosa anak perawan bentak pemuda perkasa itu yang langsung menerjang masuk, dengan tangan kanan siap memegang pedang, sedangkan tangan kirinya memakai sarung tangan dari kulit yang hitam warnanya. Kurang ajar tanda serumaki O. E. Chin Siung merasa perbuatannya ada yang ganggu akan tetapi dia cepat-cepat lari keluar. Sekilas terlihat oleh pemuda perkasa itu akan sepasang paha putih yang merentang sebab pakaian perempuan yang lupa daratan itu sudah disingkap oleh O. E. Chin Siung, yang lalu dia serang memakai pedangnya. Sedangkan O. E. Chin Siung memberikan perlawanan memakai pedang juga sehingga kedua laki-laki muda itu jadi bertempur di dekat jendela kamar perempuan sinting yang masih pulas tertidur, kena pengaruh obat dius. Pemuda yang perkasa itu sesungguhnya memiliki ilmu silat yang mahir sedangkan sarung tangannya yang bukan sembelarang sarung tangan, sebab sarung tangan itu adalah semacam barang-barang pusaka yang ampuh tidak dapat cacat meskipun kena senjata tajam. Akan tetapi, waktu tadi pemuda perkasa itu memasuki kamar tanpa menutup mukanya atau tepatnya tidak menutup bagian hidungnya maka saat itu dia mulai terkena pengaruh obat dius yang dapat membuat dia lupa daratan bahkan dia bisa semaput menjadi mangsa laki-laki laknat yang dia anggap sebagai wujud penyamaran dari si iblis penyebar maut. Langkah kaki pemuda yang perkasa itu kemudian mulai membandel menyeweleng dari kemudi yang dia kendalikan sehingga arah serangannya ikut jadi ngawur, sampai berapa kali dia kena ditendang dan hampir-hampir dia kena bacokan atau tikaman nedang, sekiranya sarung tangannya tidak sering membantu dia, menangkap atau menangkis pedang lawannya yang hendak membinasakan dia. Lau Kiam Seng ikut mendengar ada suara ribut-ribut dari orang-orang yang sedang berkelahi itu. Dia cepat-cepat lompat keluar dari jendela kamarnya juga si bota ikut merayap, akan tetapi terjatuh waktu dia mau turun dari jendela itu. Pemuda yang perkasa itu sedang rebah terjatuh, akan tetapi sempat dia melihat kedatangan kedua orang yang menjadi temannya anak perawan yang mau diperkosa sehingga cepat-cepat dia berteriak, lekas masuk ke dalam kamar, tetapi hati-hati dengan asap obat bius. Lau Kiam Seng sedang ragu-ragu, sebab merasa tidak kenal dengan orang-orang yang sedang berkelahi itu, dia lalu memasuki kamar teman seperjalanannya, sambil tak lupa dia menutup hidungnya. Merah muka Lau Kiam Seng waktu dia melihat keadaan perempuan sinting itu yang masih pulas tertidur akibat kena pengaruh obat bius. Akan tetapi Lau Kiam Seng girang. Sebab perempuan sinting itu tidak mengalami cedera, juga belum kena diperkosa orang, sebab masih memakai celana dalam. Lekas tolong dia, kata Lau Kiam Seng kepada si botak waktu dia melihat si botak sudah merayap masuk lewat jendela kamar. Dan Lau Kiam Seng buru-buru kembali ke tempat orang-orang yang berkelahi, dan dia datang tepat di saat O.E.Y. Cirin Siu hendak menikam lawannya yang sudah rebah ingin tidur. Dari itu Lau Kiam Seng buru-buru menendang membuat O.E.Y. Cirin Siu terpental dan sakit rasa pantatnya, sehingga O.E.Y. Cirin Siu buru-buru kabur, takut dikepung oleh si botak yang tadi sempat dia lihat. Sayang, dia kabur. Kata pemuda yang sangat perkasa itu dengan suara lemah dan dalam keadaan masih rebah terlalu mengantuk, setelah itu dia pulas tertidur lupa daratan. Esok paginya pemuda yang perkasa itu menyudahi tidurnya dan menemukan dirinya berada di dalam kamar Lau Kiam Seng berdua si botak, yang mengawasi dengan muka cemas. A.K. Halih A juga obat tidurnya itu, kata pemuda yang perkasa itu, selagi dia bangun berdiri dan saling memberi hormat. Aku mengucap terima kasih karena Heng Ti yang sudah merintangi niat buruk si penjahat cabul itu, kata Lau Kiam Seng yang mukanya cepat jadi berubah merah, teringat dengan apa yang dilihatnya semalam. Justeru aku yang harus mengucap terima kasih, hampir saja aku semaput di tangan si iblis penyebar maut itu iblis penyebar maut tulang Lau Kiam Seng yang pernah mendengar cerita dari gurunya, dan dia lalu menyambung perkataannya, bukankah si iblis sudah binasa? Heng Ti yang kenal dengan si iblis itu balik tanya pemuda perkasa itu, tidak, aku hanya pernah mendengar cerita dari almarhum guruku, Sahut Lau Kiam Seng. Oh, dan pemuda yang perkasa itu lalu menambahkan perkataannya, namaku Ciarit Hock, dulu aku pernah ikut aksi pengganyangan markas si iblis penyebar maut, bahkan pedangku yang tajam ini ikut pula menikam tubuh si iblis penyebar maut itu, dan Ciarit Hock memerlukan perlihatkan pedangnya, seperti dia merasa bangga, Sementara Lau Kiam Seng nyala bicara, guruku almarhum juga ikut menyebelih perut si iblis penyebar maut itu, dan Ciarit Hock menyambung lagi, benar, waktu itu banyak rekan-rekan kita yang ikut mengepung dan merusak tubuh juga muka si iblis penyebar maut sampai-sampai orang lupa meneliti mukanya sebab muka itu sudah hancur seperti daging bakso, maksud kau tanya Lau Kiam Seng tidak mengerti Yah kalau waktu itu di antara kami ada yang ingat buat meneliti mukanya si iblis penyebar maut maka sekarang kita tidak lagi ragu-ragu, apakah benar si iblis penyebar maut itu sudah binasa, akaha mana mungkin orang yang sudah hancur tubuhnya masih tidak mampus, kecuali, kecuali apa tanda tanya-tanya Ciarit Hock ingin mengetahui Kecuali dia benar-benar iblis, bukan manusia biasa, akaha, di dalam dunia ini tidak ada iblis yang benar-benar iblis, kata lagi Ciarit Hock, sambil dia minum air teh yang disediakan oleh si botak Koma eh, bagaimana dengan keadaan dia tiba-tiba Ciarit Hock menyambung bicara, teringat dengan anak perawan yang semalam mau diperkosa Sayang, dia cuma melihat bagian paha, tidak melihat bagian muka dan rambut perempuan itu Andai kata sempat dia melihat Syao te-e, coba kau lihat sumo ai, apakah dia sudah bangun, kata Lau Kiam Seng pada si botak, karena pemuda ini juga teringat dengan perempuan sinting yang tadi masih tidur Sumo ai jadi, dia adik seperguruanmu siapa namanya tanda tanya-tanya Ciarit Hock, seperti ada minat Eh, eh, akaha, bagaimana dengan kelanjutan cerita kau mengenai si iblis penyebar maut itu, kata Lau Kiam Seng yang sengaja menyimpang dari pertanyaan Ciarit Hock Sebab Lau Kiam Seng sendiri tidak tahu siapa nama perempuan sinting itu, nah, rupanya aku berhadapan dengan seorang orang sinting, pikir Ciarit Hock di dalam hati, sebab dia merasa heran dengan lagak yang diperlihatkan oleh Lau Kiam Seng Namun pada saat itu dia berkata, pada waktu ini di kalangan rimba persi iatan sedang dibikin heboh, sebab ada seorang orang sinting yang menamakan diri sebagai si biang hantu jejadian Dan si biang hantu ini kerjanya membunuhi kawan-kawan seperjuangan kita yang pernah ikut mengganyang markas si iblis penyebar maut sehingga kami menduga bahwa si iblis belum binasa, sebab senjata yang dipakai oleh si biang hantu itu, adalah senjata-senjata yang mengandung bisa racun, yang biasa digunakan oleh si iblis penyebar maut Apakah tidak mungkin bahwa si biang hantu itu adalah cuma salah satu antek-antek orang Cian Tok Bun, tanya Lau Kiam Seng? Tidak. Kami lebih condong menganggap si biang hantu jejadian adalah wujud penyamaran si iblis penyebar maut sebab Si iblis sangat pandai menyamar, sehingga bukannya tidak mungkin bahwa si penjahat laknat yang semalam, adalah si iblis penyebar maut yang menyamar Eh, bagaimana kau sampai menduga begitu di antara teman-teman seperjuangan kita, ada seorang pemuda bernama Cie Poan Chiang Dia senang membawa ia agak seperti seorang sastrawan, dari itu mendapat gelar Soan Si Ucai Si penjahat yang semalam hendak, eh, yang semalam coba-coba mengacau telah menyamar sebagai Soan Si Ucai Cie Poan Chiang Tetapi penjahat itu tidak mengetahui bahwa aku adalah sahabat si sastrawan sinting itu Si penjahat lihat aku akan tetapi dia tidak kenal, sebab itu aku jadi perhatikan dia terus Dan aku mulai yakin bahwa si penjahat adalah si iblis penyebar maut yang sedang menyamar Mengapa kau tidak berpikir bahwa ada seorang yang menyamar sebagai sahabatmu itu Lau Kiam Seng menanya dan membantah dugaan Cia L.T. Ho Tidak ada gunanya buat lain orang menyamar menjadi Soan Si Ucai Cie Poan Chiang Beda dengan si iblis sebab dengan begitu dia telah mencemarkan nama baik salah seorang musuhnya Sehingga dia akan tertawa bagaikan iblis yang kegirangan kalau melihat musuh-musuhnya saling mencari yang bahkan memungkinkan jadi saling berkelahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!